Anda ingin pandai, Anda ingin hilang kebodohan Anda, dan mungkin Anda seorang pelajar, Anda akan bisa lebih mudah dalam menerima pelajaran dan insya Allah Anda akan menjadi cerdas. Ikuti videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 yang merupakan satu-satunya channel edukasi atau channel pendidikan supranatural atau spiritual, ilmu hikmah, ilmu gaib, warisan para ulama-ulama ahli hikmah maupun para lelukur khususnya di Nusantara ini. Terima kasih bagi pemirsa sekalian yang telah subscribe di channel ini. Semoga ilmunya berkah dan bermanfaat. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu untuk gabung di channel ini agar memperoleh video-video terbaru dari kami yang merupakan ilmu-ilmu yang bisa dipelajari secara jarak jauh. Bersyukur kepada Allah kita masih berjumpa kembali pemirsa di kesempatan kali ini dengan sehat walafiat, tiada lawan suatu apapun. Dan apabila pemirsa sekalian ada yang sakit, semoga segera disembuhkan oleh Allah SWT. Dan bagi yang belum mendapatkan jodoh, segera mendapatkan jodoh. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada janjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang kita jadikan mantan ilmu gelang nanti sampai hari iam. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, ini saya berada di tempat kerja saya, yaitu di kantor sekolah. Ini saya membuat video terkhusus bagi Anda yang memang benar-benar mencintai hal-hal spiritual ataupun Anda-Anda para penekun spiritual. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang khasiat huruf Alif. Yang mana huruf hija'yah itu ada 28 huruf, yaitu Alif sampai Ia. Kalau dijumlahkan ada 28. Di setiap huruf hija'yah itu mempunyai khasiat-hasiat tertentu. Huruf demi huruf ada khasiatnya tertentu. Bagi Anda orang awam mungkin tidak paham akan khasiat tersebut. Akan tetapi bagi mungkin Anda-Anda ahli spiritual mungkin sudah paham khasiatnya. Dan bagi Anda yang belum paham khasiat-hasiat huruf Alif itu, Akan saya jelaskan satu-satunya khasiat, yaitu khasiat huruf Alif untuk menambah kecerdasan. Nah, bagaimana caranya? Kita ikuti caranya adalah sebagai berikut. Baiklah, sebelum kita mulai, silahkan siapkan dulu malah tulisnya agar nanti hal-hal yang penting bisa Anda catat dalam buku catatan Anda. Dan kapan-kapan ataupun apabila Anda menginginkannya, Anda bisa buka buku Anda. Nah, kebodohan ataupun kecerdasan itu tidak bisa kita tebak. Karena hal itu merupakan hak berokreatif Allah SWT. Kita hanya dituntut untuk berusaha saja. Ada siang, ada malam, ada pendek, ada tinggi, ada panas, ada dingin. Di dunia ini selalu ada. Ada pintar, ada bodoh. Nah, itu semua menurut para ulama ahli hikmah itu bisa diusahakan. Apabila Anda memang benar-benar kurang merasa, kurang cerdas, ataupun ketika Anda menerima pelajaran itu sulit untuk memahaminya, maka jangan khawatir. Kita runtut saja pada ilmu-ilmu para ulama ahli hikmah yang mana mereka telah menciptakan sebuah ilmu, yaitu untuk menangkah kecerdasan Anda dengan menggunakan energi yang terdapat di dalam huruf alif, yaitu huruf jariyah yang pertama. Caranya yaitu siapkan kertas putih polos dan siapkan alat tulis. Kemudian lakukan hal ini pada malam hari, yaitu kisaran jam 12 malam ke atas. Anda lakukan sholat hajat luar kaat, memohon kepada Allah agar Anda diberikan kefahaman dalam menerima setiap pelajaran. Kemudian setelah itu, Anda tulis huruf alif sebanyak seribu kali di dalam kertas tersebut. Setelah Anda tulis, kemudian Anda lipat dan Anda masukkan di dalam sebuah bandul kalung atau kalau tidak ada ya, Anda buat kalung sendiri, kemudian dikalungkan di leher. Menurut penuturan para alihikmah, barang siapa yang memakai kalung tersebut, maka akan mudah dalam menerima pelajaran. Silahkan dibuktikan setiap ini, pemirsa, terutama bagi Anda kalangan-kalangan pelajar, kalangan-kalangan mahasiswa, ataupun Anda yang masih dalam rangka memuntut ilmu. Anda bisa praktekan. Mungkin Anda seorang santri di ponosakan, Anda juga bisa memakai kalangan ilmu pelajaran. Silahkan. Dan ini bukan ilmu palsu atau ilmu karang aja ya, bukan. Di channel ini tidak ada. Tidak ada ya. Karang mengarang ilmu. Ilmu ini murni asli warisan dari ulama ahli hikmah. Kapan-kapan nanti kita bisa ketengahkan tentang sanat-sanat ilmu yang ada, yaitu ilmu hikmah. Sehingga sampai di Nusantara ini khususnya. Sanat ilmu itu sangat banyak dan anikaragam ilmu juga sangat banyak. Sekarang berusaha. Jadi tidak bisa ilmu itu hanya ini, hanya ini, hanya ini. Tidak bisa. Karena memang ilmu karena memang ilmu gaib itu sangat banyak. Ada macam-macamnya. Ya, saya kasih contoh ya. Ilmu pengasihan. Ilmu pengasihan itu tidak hanya satu. Tapi banyak sekali macamnya. Jenisnya. Tata cara ritualnya itu sangat banyak. Tergantung dari mana ilmu tersebut, siapa gurunya, dan mungkin penciptanya juga siapa. Tergantung itu. Kecuali ilmu karangan sendiri. Kalau saya, tidak mau mengarang seperti itu. Karena mengarang ilmu itu bukan sembarangan pemirsa. harus melakukan riset. Riset ataupun melakukan percobaan-percobaan. Nah, kalau percobaan itu sudah berhasil, maka ilmu itu sudah bisa digunakan oleh siapa. Nah, kita sudah ditinggali atau diwarisi ilmu seperti tadi, yaitu tentang huruf alif untuk menanglah kecerdasan yang ditinggalkan oleh para ulama pendahulu kita yaitu ulama terkhusus yang membidangi dalam ilmu hikmah atau ilmu spiritual Islam. Selamat mencoba. Semoga berhasil apabila tidak berhasil silahkan digunakan lagi dan memohon kepada Allah atas apa yang Anda lakukan. Keberhasilan bukanlah saya yang menjamin tapi itu adalah usaha Anda dan itu memang atas keandang Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup segitu dulu pemirsa sekalian video kali ini apabila tidak paham seperti biasa silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Mari kita akhiri bersama-sama dengan doa kepada tu majlis. Subhanahu wa ta'ala mawabihamdika ash'hadu alla illaha illa anda astaghfirullah wa aduh bilaik alhamdulillah wa bin alamin wa bilaikafik wa lidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam spiritual